Pemirsa sementara itu, Bandara Internasional Lombok siap mendukung peralatan event internasional World Superbike Championship 2022 Mandalika dan KTT G20 di Bali dengan meningkatkan layanan pada infrastruktur penunjang. Mulai 12 November, pihak bandara akan menambah waktu operasional menjadi 24 jam. PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok meningkatkan layanan pada infrastruktur penunjang guna mendukung rangkaian kejuaraan dunia Superbike 2022 Mandalika dan konferensi tingkat tinggi G20 yang dipusatkan di Provinsi Bali. Bentuk dukungan di antaranya dengan dituntaskannya perpanjangan runway, apron, terminal penumpang, hingga fasilitas kargo. Sementara dari sisi udara, Bandara Internasional di Lombok Tengah ini telah mengalokasikan 4 kawasan parkir untuk pesawat berbadan sempit dan 2 kawasan parkir khusus untuk pesawat besar yang diprioritaskan untuk delegasi konferensi tingkat tinggi G20. General Manager Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Rahmat Adil Indrawan, menyampaikan bahwa dia kini tengah mempersiapkan Bandara Internasional Lombok sebagai lahan parkir maskapai yang mendukung layanan penerbangan delegasi peserta G20 di Bandara Murah Rai Bali. Begitupun untuk operasional Bandara, mulai tanggal 12 November mendatang, pihaknya akan menambah waktu operasional dari semula 14 jam menjadi 24 jam. Secara kesiapan, secara infrastruktur, kita sudah melakukan perluasan perpanjangan runway, perluasan terminal, dan peningkatan fasilitas-fasilitas sehingga memenuhi kebutuhan dari kapasitas pelayanan penumpang yang sudah kita selesaikan terakhir itu sebelum kegiatan MotoGP sejumlah. Jam operasional itu sekarang kita nanti sejak tanggal 12 akan menjadi 24 jam, sekarang kita masih di 14 jam. Meski demikian, Rahmat Adil Indrawan menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya penambahan jumlah penumpang yang signifikan, masih pada rata-rata 5.000 orang per hari. Namun dipastikan dengan penambahan infrastruktur penunjang ini, Bandara Internasional Lombok kini mampu melayani arus penumpang hingga estimasi 7 juta orang per tahun.